Selamat siang Begini kaya Pada kesempatan ini saya akan coba jelaskan Mengenai kegiatan TPTI Alias silim Yang sudah kami lakukan Yang kurang lebih sudah berjalan 2,5 tahun Jauh sudah dijelaskan jenis-jenis Seperti ketak Mertawa Matoa Sekarang saya akan coba jelaskan jenis yang Cukup bagus pertumbuhannya Yaitu jenis nato Ini kaya Coba dilihat kaya Diameter nato ini Kurang lebih sudah 3 cm Dengan ketinggian Kurang lebih 6 sampai 7 meter Nah dari Kasus ini Jelas Untuk jenis nato Bagus untuk dikembangkan Cuma masalahnya Teris atau tidak Kita jatuh Dalam mengembangkannya Kalau dilihat dari Kenampakannya Morfologinya itu bagus Sama penyakitnya kurang Kemudian pertumbuhannya cukup cepat Emang sih Dalam satu jalur beragam pertumbuhannya Tapi Secara Keseluruhan Untuk pertumbuhannya bagus Yang penting bagaimana kita Melakukan Penggunaan dan perawatannya Oke Sini saya Saya akan coba Perlihatkan Sepanjang jalur Jenis tanaman nyato Dengan ketinggian Yang seperti Saya sebutkan tadi Cukup merata Dengan ketinggian 6 sampai 7 meter Ini jenis-jenis Nyato Dalam satu jalur Kembali ketinggian Ini Antara Halaman yang pertama Dengan Kedua Dan terus Merata Pertumbuhan kingginya Diameternya juga Jadi sudah dilihat Supaya Nyato Sangat bagus Pertumbuhannya Dan tinggal Kita lakukan Kegiatan perawatan Seperti Penyukukan Pendangiran Dan lain sebagainya Kalau kita sudah Melakukan Kegiatan-kegiatan Yang Tertakuk dalam Silim Atau Silim Pertumbuhan intensif Gak kemungkinan Jika kita akan Usah Mencapai Apa itu Yang dinamakannya Silim Tapi sekarang Yang kita lakukan Pasti jauh Dari silim Ujim di jenis Belum kita lakukan Uji progeni Juga belum Uji tanaman Juga belum Artinya Kita selama ini Hanya melakukan Kegiatan Penanaman jalur Belum Masuk ke silim Jadi kalau ada Orang yang Menyimpulkan Bahasanya Silim itu Tidak bagus Itu Tawa Jangan cepat Ambil kesimpulan Setelah banyak Dicoba Barulah Kita bisa tarik Kesimpulan Silim jelek Atau bagus Tapi untuk sekarang Jangan duit Terlalu dini Untuk ambil kesimpulan Nah seperti Katos tadi Dalam Kurun waktu Kurang lebih 2 tahun DMA jadinya Sudah ada yang 3 sentuh lebih Dengan ketinggian Penang hatar Artinya apa Sebenarnya Kalau Di awal Seleksi bibit Sudah bagus Kemudian Kegiatan penanaman Jolongnya serius Kegiatan Menuju silim itu Bisa dilakukan Jadi Tolonglah Jangan cepat Ambil kesimpulan Mengerti